Lalu diputar, akan menjadi hadapan-hadapan, seperti ini. Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di stasiun Probolinggo, dini hari jam 2 dini hari. Kali ini saya akan melakukan perselanan naik keretapi Mutiara Timur dari Probolinggo ke Surabaya, Gubeng. Keretapi Mutiara Timur kali ini memakai ekonomi modifikasi new generation, teman-teman. Di video sebelumnya, saat itu Mutiara Timur masih menggunakan ekonomi Gemenhub. Dan sekarang, mulai tanggal 6 April, Mutiara Timur pakai ekonomi terbaru, yaitu ekonomi modifikasi new generation. Yang masih fresh banget, baru saja dimodifikasi di Balai Asamanggarai. Wow, penasaran kan seperti apa? Oleh karena itu, simak terus videonya, sampai selesai. Oke, teman-teman, ini dia rangkaian keretapi Mutiara Timur, sudah masuk ya. Di jalur 1, karena di jalur 2, ini ada keretapi Wijaya Kusuma, teman-teman. Bersilang di sini. Nah, ini. Jadi ekonomi 2 sampai 6, itu pakai ekonomi new generation. Nah, ini dia keretapi Wijaya Kusuma berangkat dari stasiun Prabowo-Linggo. Wih, di musim Mutiq Lebaran Wijaya Kusuma membawa 5 eksekutif ya. Biasanya cuma membawa 4, sekarang membawa 5, ketambahan 1. Wah, lumayan rame ya. Wih, ketambahan ini. 91812 SLO, teman-teman. Wih. Oke, teman-teman, ini dia rangkaian keretapi Mutiara Timur, yang akan saya naik. Ada di jalur 1. Untuk susunan keretapi Mutiara Timur, ini membawa 7 ekonomi, 1 kereta makan dan 1 pembangkit. Untuk ekonomi 1 dan ekonomi 7, ini menggunakan ekonomi kemenu, dengan kursi longsuit, kursi hadapan, kursi tegak. Dan untuk di ekonomi 2 sampai 6, ini menggunakan ekonomi terbaru, yaitu ekonomi modifikasi new generation. Dengan kursi captain ship, dan semuanya searah jalan kereta. Ada re-clinic juga, teman-teman, bisa direpahkan. Wow. Nah, Mutiara Timur, pada GAPK 2023, ini menjadi keretapi fakultatif, teman-teman, jalan di waktu-waktu tertentu saja. Dan, akhirnya, di masa Muti Kelebaran 2024, Mutiara Timur jalan. Jalan mulai tanggal 30 Maret sampai 22 April 2024. Dan saat pertama kali jalan, tanggal 30 Maret, itu full pakai ekonomi kemenu, full ada depan-depan, full kursi tegak. Tapi, per 6 April ini, 3 hari lalu, Mutiara Timur pakai ekonomi modifikasi new generation. Wah, ini masih fresh banget modifikasi dari Balai Asamanggarai. Jalan друга, abi. Oke teman-teman, pada pukul 02.03 tepat waktu kereta api mutiara timur diberangkatkan dari stasiun Prabowo-Linggo Nah, perjalanan dari stasiun Prabowo-Linggo ke stasiun Surabay-Gubeng Saya menggunakan tarif khusus, teman-teman Tarif khusus yang bisa dibeli 2 jam sebelum kereta api berangkat Untuk kelas ekonomi, ini seharga Rp45.000 Nah, kereta api mutiara timur ini dalam satu rangkaian membawa 2 jenis ekonomi Yang pertama, itu ekonomi yang ada pada depan, kursi tegak, itu harganya lebih murah, teman-teman Untuk yang full trip ke tapang Surabaya itu harganya Rp180.000 Dan untuk yang ekonomi modifikasi New Generation itu harganya Rp230.000 Meskipun di harga normal itu harganya beda Tapi untuk harga tarif khusus, harga 2 jam sebelum berangkat Itu harganya sama, teman-teman Dia patok sama, yaitu Rp45.000 Dan pada perjalanan kali ini, saya naik mutiara timur malam, teman-teman Keberangkatan dari ketapang Banyuwangi itu sekitar jam 9 malam Dan ini tiba di Prabowo-Linggo jam 2 dini hari Dan nanti tiba di Surabaya jam 4 dini hari Nah, saya naik kereta api mutiara timur malam Karena di saat sekarang-sekarang ini Masa mudik, kereta api mutiara timur siang Yang dari Surabaya ke arah ketapang Dari barat ke timur Itu habis, teman-teman Bahkan bukan mutiara timur aja sih Habis semua Mulai dari Pandalungan, Belambangan Ekspres, Ranggajati, Wujai Kusuma Semuanya habis Sehingga saya tidak sempat untuk mereview ekonomi modifikasi ini Saya baru review 3 hari setelahnya Itu pun yang arah barat, teman-teman, yang arah Surabaya Kalau yang arah Surabaya ini kan lawan arus ya Kontraful Jadi tingkatnya masih banyak yang kosong Ekonomi 6 yang saya naiki Cuma keisi ya kurang lebih 5 orang aja terlawan Tapi yang sebaliknya Dari Surabaya ke ketapang itu full habis Nah, mutiara timur Sebenarnya mulai tanggal 30 Maret Itu harusnya sudah memakai ekonomi modifikasi new generation Karena ekonomi ini saat itu masih belum selesai dimodifikasi Masih belum selesai tahap-tahapnya Entah kurang apanya, saya kurang paham Jadi saat itu mutiara timur pakai full ekonomi kemenhub, teman-teman Full hadepan-depan Mulai dari ekonomi 1 sampai ekonomi 7 Nah, pada akhirnya Beberapa hari kemudian setelah mutiara timur jalan Ekonomi ini selesai dimodifikasi Dan langsung dikirim ke Surabaya Besokannya langsung digunakan mutiara timur, teman-teman Yaitu mulai tanggal 6 Wow Jadi ini benar-benar baru ya, teman-teman Benar-benar baru dimodif Langsung dipakai mutiara timur Nah, ini dia ekonomi 6 yang saya naiki Bernomor K301403 Ekonomi new generation memiliki kapasitas 72 penumpang saja, teman-teman Dan seperti ini interiornya Menggunakan kursi Captain Seat Yang sendiri-sendiri seperti ini Satu orang, satu orang Dan konfigurasinya Dua di kanan, dua di kiri Lalu semua kursinya ini searah jalannya kereta semua Karena kursi ini dapat diputar, teman-teman Dapat diputar sekaya kelas eksekutif gitu loh Jadi, misal arah kereta ke sana Kursinya diarahkan ke sana semua Kalau arah sebaliknya Kursinya akan diputar oleh petugas Nah, apabila teman-teman Melakukan perselan rombongan atau bersama keluarga Misal 4 orang Ini bisa diputar, teman-teman Bisa disetting menjadi hadap-hadapan Dengan mencet ada bijakan di bawah Nah, lalu diputar Akan menjadi hadap-hadapan Seperti ini Nah, ya meskipun agak mepet ya Ini sama seperti di ekonomi yang 106 tempat duduk Jara antar kursinya Kalau disetting hadap-hadapan Bakalan adu dongkul Tapi, kalau disetting searah jalan kereta Nah, kita balikin lagi Nah, kalau disetting searah jalannya kereta Ini hadap ke sana semua Tidak ada hadap-hadapan Tidak ada adu dongkul Dan jarak antar seatnya Ya, sejengkal, teman-teman Lumayan lah Wah, bisa selonjoran Apalagi di bawahnya ini los Tidak ada penghalang, besi, ataupun apapun Jadi, bisa selonjoran dengan maksimal Wow, keren ya Untuk kursinya seperti ini, teman-teman Nah, kursinya ini ada kupingnya di kanan dan kiri Magikpun tidak terlalu besar Tapi ya, bisa lah untuk menopang kepala Kursinya seperti ini Menurutku agak tipis ya Nah, lalu disini ada bagangan tangan Di tengah-tengah kursi Lalu di kanan dan kiri juga ada Kursi ini juga terdapat Recleaning seat, teman-teman Untuk merebahkan kursi Nah, tinggal mencet tombol ini Nah, seperti ini Jika di recleaning Kursi akan lebih rembah dan lebih nyaman Nah, mantap kan Untuk penumpang di belakangnya Ini jarak antar kursinya jadi lebih mepet, teman-teman Nah, jadi Tidak sampai satu jengkel Tapi untuk kakinya masih bisa selonjoran Wow, mantap kan Ya, meskipun agak mepet sih Dengan penumpang di depannya Untuk kepala Tapi untuk kaki masih bisa selonjor Nah, teman-teman Lalu di sebelah sini Di kanan dan kiri Terdapat jendela dan tirai Model tirai tarik Nah, wow Di sini ada gantungan untuk menaruh Tas kecil ataupun jaket Di sini ada Tatakan meja kecil Untuk menaruh HP atau barang-barang kecil Di bawahnya ada colokan listrik Untuk mengecas HP ataupun laptop Atau tablet Di bawahnya ada gantungan lagi Nah, di depan ini ada kantong belakang kursi Yang di sini ada tas keresek Untuk menyimpan sampah Nah, pada perjalanan kali ini Sangat disayangkan Saya duduk di nomor 16D Dan ternyata ini Tembok ratapan, teman-teman Tidak dapat kaca sama sekali Tapi untungnya di kereta ini sebisih Jadi kita bisa pindah-pindah ya Ekonomi ini Ekonomi modifikasi ya Jadi Bentuk bodinya Bentuk eksterior kaca-kacanya Ini tidak dirubah, teman-teman Hanya merubah kursi Dan dinding-dindingnya saja Yang dibuat lebih mewah Jadi untuk kursinya Kursinya ini Random Beda-beda Ada yang dapat kaca Ada yang dapat sepengah kaca Dan ada yang tidak dapat sama sekali Nah Di tempat duduk saya 16D Kalau dibolak-balik sekalipun Tidak akan dapat kaca, teman-teman Oh, dapat sih Untuk arah ke Banyuwanginya Dapat kaca yang sebelah sini, teman-teman Nah, kalau ke arah Surabaya 17D Misal ini dapat full kaca Tapi kalau dibalik Akan dapat setengah kaca Jadi random gitu loh Mau ke arah barat Ataupun timur Ini ya bakalan beda-beda Ada yang full Ada setengah Ada yang tidak dapat Sama sekali Karena kalau kita lihat Kursinya ini berbentuk zigzag ya Tidak sejajar Nah Ini Biasanya kursi kan sejajar ya Lurus ya Kanan dan kiri Tapi ini zigzag, teman-teman Selalu tidak lurus Sampai Dari ujung sampai ujung Nah, ini yang menyebabkan Kursinya tidak rata ya Ada yang dapat jendela Kalau dibolak-balik Bakalan beda Nah Lalu untuk dindingnya ini Mantap lebih mewah Ditambah aksen-aksen kayu Dan di atas juga Ditambahkan lampu Lampu pinggir Menjadikan lebih mewah Ini naik mode Atau mode malamnya Kereta ekonomi Cukup bagus ya Keren banget Lalu disana Di setiap ujung Ada TV Tapi TV-nya tidak berfungsi Apa mungkin karena Perjalanan malam ya Tidak dinyalakan Lalu disana juga Setiap ujung Depan dan belakang Ada CCTV TV untuk keamanan Oke pada pukul 0-2-3-5 Awal 3 menit Keretapi Mutiara Timur Tiba di stasiun Pasuruan Nah perjalanan kali ini Mutiara Timur Tidak banyak persilangan ya Nanti cuma silang Dengan keretapi komuter Supas Di stasiun Waru Itu pun yang ngalah Komuternya Jadi untuk yang Perjalanan malam ini Full Loss Tidak ada kalah silang Tidak ada silangan Tapi kalau yang dari Surabaya ke Ketapang Itu full kalah silang Banyak persilangannya Stasiun Pasuruan juga Menjadi stasiun Ujung Barat Di Daup 9 Jember Setelah stasiun Pasuruan Adalah stasiun Bangil Yang sudah masuk ke Wilayah Dop 8 Surabaya Oke teman-teman Mari kita lihat Toilet di kereta Ekonomi New Generation ini Nah seperti ini toiletnya Mewah banget bukan Dengan dinding Aksen-aksen Warna putih Seperti ini Dan Dengan Kaca yang super lepas Dan juga Dengan lampu-lampu Di belakangnya Menjadikan lebih Mewah ya Kesannya Lalu disini Terdapat Washtuffle Berfungsi dengan baik Lalu disini Ada rak kecil Bisa menyimpan Barang-barang kecil Bisa dompet Ataupun HP Bisa ditaruh Disini Lalu disini Ada hand dryer Untuk mengiringkan tangan Jadi setelah Kita cuci Tangannya basah Bisa dikiringkan Lewat ini Wow Disitu ada sabun Tisu Dan disini Menggunakan toilet Duduk Wow Ini masih Fresh banget Masih baru Dimodifikasi Jadi Baunya ini Masih Bau-bau Apa Bau-bau Karuseri Bau-bau Pabrik Masih Bau baru Wow Nah teman-teman Untuk ekonomi Modifikasi Nugini RIS Untuk saat ini Hanya ada Di kereta api Jayabaya Kereta api Gaya Baru Malam Selatan Dan kereta api Mutiara Timur Nah Mutiara Timur Untuk info saat ini Untuk info sementara Masih berjalan Saat musim Mudik Lebaran aja Entah setelah Lebaran Masih jalan Atau tidak Dan apakah Mutiara Timur ini Paten menggunakan Ekonomi Modifikasi Atau tidak Saya kurang tahu Nah Ekonomi New Generation Ini ada Dua jenis Yang pertama Ekonomi Modifikasi New Generation Ini hasil Modifikasi Dari Ekonomi Kemenhub Kursi Ada pada depan Dimodifikasi Di Balai Asamanggarai Menjadi Ekonomi New Generation Dengan tampilan Seperti ini Lalu yang kedua Itu ada Ekonomi Stainless Steel New Generation Itu merupakan Kereta baru Yang diproduksi Di Inca Dengan tampilan Yang lebih Mewah Lebih Modern Semua pintunya Otomatis Kecuali pintu toilet Dan kursinya Juga lebih Mewah Lebih ergonomis Lebih tebal Itu yang Ekonomi Stainless New Generation Kursinya Malah mirip Seperti Kelas eksekutif Teman-teman Untuk saat ini Ekonomi Stainless New Generation Tersedia Di keretari Majapahit Cuma Satu kereta Api Aja Mutihara Timur Pakai rangkaian Ini Ya Semoga saja Seterusnya Meskipun Ini Kayaknya Downgrade Dulunya Mutihara Timur Kelas eksekutif Dan ekonomi Tapi Sekarang Full Ekonomi Tapi Ekonominya Mewah Teman-teman Rasa Kelas bisnis Lagi Oke pada Pukul 0258 Tepat waktu Mutihara Timur Tiba di Stasiun Bangil Di sini Di ekonomi 6 Tidak dapat Peron Dan apalagi Stasiun Bangil Sekarang Hujan Jadi Tidak Bisa Keluar Ketimbang Gabut Tidak Bisa Keluar Tidak Bisa Turun Ke Peron Kita Jalan-jalan Dulu Melihat Interior Ekonomi New Generation Di Mutihara Timur Oke Ini Di depan Sudah Di depan Sudah Kereta Makan Saya Mau Beli Minuman Karena Ini Menjelang Saur Terakhir Ini Sekarang Nah Ini Ada Ruang Operator Ruang Kru Dan Ini Ada Musola Oke Pukul Pukul 032 Tepat Waktu Kereta Apimut Tidak Tiba Di Stasiun Sido Arjo Dan Ini Ekonomi 6 Yang Saya Naiki Pernomor K3 014 03 Dependu SLO Solo Balapan K3 Kereta Ekonomi 14 Adalah Tahun Pembuatan Tahun 2014 Sebelumnya Ekonomi Kemenhub 03 Nomor Urut Dan SLO Adalah Deponya Nah SLO Ini Merupakan Depo Sebelumnya Teman Depo Saat Masih Ekonomi Kemenhub Sebelum Dimodifikasi Nah Setelah Dimodifikasi Infonya Ekonomi Ini Milik Depo Sidotopo SDT Karena Ekonomi Ini Dimodifikasi Sepaket Dengan Modifikasinya Gaya Baru Malam Selatan Gaya Baru Malam Selatan Itu Deponya SDT Teman Nah Ini Ekonomi 5 K30 K30 1426 SMC Depo Sebelumnya SMC Semarang Koncol Tapi Setelah Dimodifikasi Menjadi Depo SDT Sidotopo Sebelumnya Saat Di SMC Ini Digunakan Di keretapi Menoreh Dan Sekarang Dimutasi Ke SDT Bisa Jajah Masuk Ke Gaya Baru Malas Selatan Yang Ini Depo SLO Sebelumnya Biasa Digunakan Di Jogles Semar Kerto Ataupun Sidotopo Bisa Digunakan Ke Gaya Baru Malam Selatan Oke Persiapan Berangkat Tuh Sinyalnya Sudah Ngaket Mari Kita Masuk Ke Dalam Kereta Nah Teman Mari Kita Bandingkan Ekonomi 6 Dan Ekonomi 7 Ekonomi 6 Ini Pakai Ekonomi Modifikasi Indogeneration Seperti Ini Dan Ekonomi 7 Belakang Saya Ini Pakai Ekonomi Kemenhub Yang Difabel Dikatakan Difabel Karena Bordasnya Lebih Luas Dan Toiletnya Lebih Luas Toiletnya Luas Bisa Masuk Untuk Rumpang Yang Disabilitas Seperti Menggunakan Kursi Roda Ini Pintunya Ada Di Pinggir Dan Ekonomi Kemenhub Menggunakan Kursi Tegak Hadap Depan Nah Kursi Tegak Ekonomi Ini Di Muni Timur Ada Di Ekonomi 1 Dan 7 Di Ujung Depan Dan Ujung Belakang Nah Ini Tidak ada Pembatas Depan Depan Ekonomi Yang Mewah Terbaru Nah Ini Yang Lama Teman Kursi Tegak Adu Dengkul Ya Tidak Adu Dengkul Banget Wah Sama Sama Ekonomi Di Rangkaian Yang Sama Teman Tapi Beda Kasta Mari Kita Kembali Lagi Nah Ini Bagus Ekonomi New Generation Oke Karena Sebentar Lagi Tiba Di Tujuan Saya Stasiun Surabaya Gupeng Mari Kita Review Perjalanan Kali Ini Karet Api Muti Arat Timur Dengan Ekonomi Modifikasi New Generation Menurutku Untuk Guncangan Sudah Lumayan Tidak Terlalu Guncang Untuk Peredam Suara Menurutku Standart Ada kalahnya Itu Gedam Suara Dan Ada kalahnya Itu Suara Dari Luar Bisa Masuk Mungkin Karena Kondisi Jalur Juga Kalau Jalurnya Terlalu Berisik Ini Suaranya Sampai Masuk Kedalam Kabin Penumpang Tapi Kalau Jalur Yang Bagus Masih Aman Tidak Terlalu Berisik Lalu Untuk AC Ini Dingin Ya Dingin Sejuk Ini Saya Lihat Jadi Normal Tidak Terlalu Dingin Dan Tidak Terlalu Panas Kursinya Menurut Saya Sama Seperti Ekonomi Modifikasi Degeneration Lainnya Ada Kupingnya Kanan Dan Kiri Dan Kursinya Ini Menurutku Keras Tapi Kalau Ekonomi Seperti Ini Menurutku Sudah Bagus Semuanya Seara Jalannya Kereta Kursinya Bisa Diputer Dan Tidak Adu Dengkul Lagi Bisa Selonjoran Keren Semoga Saja Mutiara Timur Pakai Ekonomi Ini Terus Ekonomi Degeneration Seterusnya Dan Juga Ditambah Kelas Eksekutif Tapi Mutiara Timur Ini Kan Kereta Fakultatif Kereta Tambahan Saja Entah Setelah Lebaran Mutiara Timur Masih Lanjut Jalan Atau Berhenti Proprasi Lagi Ya Mari Kita Berdoa Saja Minimal Mutiara Timur Jalan Dengan Rangkaian Seperti Ini Oke Alhamdulillah Pada Pukul 03.47 Awal 4 menit Tiba Di Stasiun Surabaya Gubeng Nah Kereta Pimu Tiara Timur Ini Masih Lanjut Stasiun Surabaya Pasar Turi Jadi Tujuan Akhirnya Di Stasiun Surabaya Pasar Turi Bukan Surabaya Gubeng Tapi Kali Ini Saya Turun Di Surabaya Gubeng Saya Kedepan Untuk Melihat Keberangatan Kereta Api Mutiara Timur Ke Lokomotifnya Sekalian Lihat Nomor Sarana Yang Dipakai Mutiara Timur Ini Kereta Makan Depo Ketapang Nah Ini Ekonomi New Generation Nah Ini Milik Depo Purwokerto K30 1413 Sebelumnya Milik Purwokerto Biasa Digunakan Joglu Semarkerto Kamandaka Ya Itu Aja Sekarang Dimutasi Ke Sirotopo Yang Bakalnya Nanti Digunakan Bisa Digunakan Gaya Baru Malam Selatan Cadangannya Teman Ini Ekonomi 4 Atau 3 Nah Ini Milik Depo Purwokerto Lagi K30 1414 Tahun 2014 PWT Sebelumnya Digunakan Digunakan di Kereta Pijuklu Semarkerto Ataupun Kamandaka Sekarang SDT Nah Ini Ekonomi 2 Ekonomi 2 Pernomor K30 1417 PWT PWT Lagi Wah Ini Berarti Dalam Satu rangkaian Dalam 5 Ekonomi New Generation Ini Di Mutiara Timur 3 Ini Milik Dipo Purwokerto 1 Milik Semarang Boncol Dan 1 Milik Solo Balapan Wow Nah Ini Ekonomi 2 New Generation Ekonomi 1 Ini Ekonomi Kemenhub Teman-teman Yang Kursinya Hadapan Kursi Tegak Nah Bisa Teman-teman Lihat Nah Ekonomi 1 Jadi Di Ujung Rangkaian Ekonomi 1 Dan 7 Ekonominya Ekonomi Yang Lama Ekonomi Kemenhub Ini Nomornya K30 1236 Tahun 2012 Milik Dipo Solo 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 8 Biasa Digunakan Di Kertapi Jakatinggir Ataupun Jogel Semar Kerto Pasti Belum Dimodif Nah Infonya PTKi Bakal Merubah Atau Memodifikasi Ekonomi Kemenhub Teman-teman Semuanya Semua Ekonomi Kemenhub Nantinya Bakal Dimodif Menjadi Ekonomi Modif New Generation Tapi Ini Masih Pertahap Saat Ini Ekonomi Modifikasi New Generation Ada Di Jayabaya Gaya Masih Banyak Yang Belum Dimodifikasi Untuk Lokomotif Dinas Nah Ini Saya Belum Sempet Melihat Teman-teman Karena Tadi Di Prabolinggo Itu Muti Aretimurnya Sudah Datang Duluan Nah Lokomotif Dinas CC 201 9901R Atau Nomor Lamanya CC 201 126 R Dp Induk Jember Wah Ditarik 201 Teman-teman Sebentar lagi Muti Artimur Akan Berangkat Ke Stasiun Surabaya Pasar Turi Tujuan Akhir Nah Teman-teman Ini 10 Menit Muti Artimur Masih Belum Berangkat Ternyata Muti Artimur Ini Tunggu Silang Dengan Kereta Api Komuter Sindro Teman-teman Komuter Sindro Dari Stasiun Surabaya Pasar Turi Tujuan Indro Ini Gantian Jalur Shortcut Muti Artimur Ketahan Di Sini Nah Setelah Komuter Sindro Ini Masuk Bisa Diberangkatkan Kereta Api Muti Artimur Dari Surabaya Bubeng Ke Stasiun Surabaya Pasar Turi Dengan Jalur Shortcut Jadwal Jadwal Nasi Jam 04.06 Teman-teman Berangkat Dari Surabaya Bubeng Tawan Air Edwin . Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton